Beberapa hari di kotaku ini hujan terus Jadi aku goreng tempe dulu ya Setelah itu aku mau makan dengan nasi liwat telur jeplok tempe Dan nanti aku akan makan dengan kerupuk juga Jadi seperti ini penampakannya ada ayam goreng Ini aku mau bikin nasi liwat teman-teman tapi yang praktis sederhana Dan aku punya teri medan, teri madura aku masukkan Cabai rawit, bawang putih, bawang merah, daun jeruk, daun salam, seri, garam, merica dimasukkan Ini nanti aku mau kukus dulu Nah aku masukkan disini dikukus selama 10 menit Jadi mateng sempurna rasanya pokoknya mantep Cerita masalah tempe Jadi aku tuh punya kedelai itu gak sampai 1 kilo Aku cuci bersih, rebus Setelah itu kulit-kulitnya itu aku buangin Terus direbus kembali Nah setelah rebusannya yang kedua Baru aku dinginkan dan diberi ragi Dimasukkan di plastik Kita tunggu ya Ternyata satu setengah hari sudah jadi tempenya seperti ini Inilah ceritaku bersama tempe-tempe Karena tempe di kotaku ini sesuatu Jadi kalau bikin tempe sendiri Itu pokoknya luar biasa Nah kalau yang ini teman-teman Ini itu pada waktu bikin pangsit mie ayam wonton Wontonnya ini ayam udang Ini kan ada selahnya ya Karena disini itu harus ini ya Nanti disendirikan biar gak jadi satu Nah ini pada waktu aku bikin batakur tahu Dan yang kembang ini Ini batakur tahu udang ayam Jadi nanti ini akan diberi Bumbu kacang Seperti biasa ya Bikin batakur yang sederhana saja Yang penting menune itu Rumahan dan selalu Bikin yang terbaik untuk keluarga Ya teman-teman Inilah ceritaku kalau aku di kota ini Karena disini itu mau makan makanan Indonesia Harus bikin sendiri Ada beberapa yang jual Tetapi mungkin tidak selera ya Karena selera itu kan berbeda Terus disambung lagi Aku tuh bikin bakso-bakso seperti ini Karena nanti pangsitnya itu Aku akan beri bakso dua-dua Nah kalau masalah bakso Ceritanya itu panjang ya Karena aku sering bikin cilok Bikin bakso sendiri Jadi untuk resep-resepnya Kalian bisa nonton di youtubeku yang lama Catatan Natnat Australia Atau di youtubeku yang ini Karena sering aku unggah Dan kalian bisa langsung lihat Di klik di description Semoga kalian suka ya Dengan ceritaku Dengan masakan rumahan Duh sampai salah-salah aku ini Salam sayang selalu Dari Mbak Tire atau Mbak Natnat Salam sayang selalu Dan harap sabar Menunggu kedatanganku Tak bikin cilok dulu ya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya ueller